Intro Siarini malu akui ayah angkat sebagai mantan kekasih Kedok wanita soleha di politik juga usah bohong Mereka pernah berhubungi seks Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sama Siarini kembali diisukan tak sedap Mengejutkan sang penyanyi mendadak dikabarkan punya anak dari masa lalunya Sebelumnya, masa lalu Siarini juga sempat dibongkar pria bule Pria yang mengaku sebagai ayah angkat Siarini menyebut istri Reino Barak bukanlah wanita baik-baik Selain itu, sosok wanita bernama Julie Cianiago juga mengungkap bahwa Siarini adalah wanita yang punya hubungan dengan om-om Julie menyebut sosok ayah angkat Siarini hanyalah kedok belaka Di sini, itu kalau udah pegang pipi pelukan misra ya, itu bukan hubungan ayah sama anak, itu mah pacaran, ungkapnya Ia juga menyendir Siarini yang dianggap berbohong mengenai Lawrence Nggak usah bohong, coba kalau Lawrence itu David Beckham Terus apa itu Justin Timberlake? Mungkin lain cerita ya, dia bilangnya Ini karena tua gitu ya, ujarnya Wanita yang menetap di Amerika Serikat itu bahkan yakin jika istri Reino Barak sudah melakukan hubungan seksual dengan Lawrence Julie yakin 100% mereka pernah ngelakuin hubungan seks, wik-wik gitu ya, tuturnya Bahkan dia menduga hal itu dilakukan mereka saat sedang berada di Belanda Yakin kok Julie dalam hati mereka melakukan itu waktu Siarini di Belanda, pungkasnya Diterpa gosip keretakan rumah tangga Postingan Siarini bersama Reino Barak isyaratkan hari ini Nama Siarini menjadi sorotan setelah kabar mirip menimpa rumah tangganya dengan Reino Barak Apalagi semenjak dengan Reino Barak, Siarini sudah tidak sering merahwiri di televisi Maupun dari panggung ke panggung hiburan di tanah air Rumah tangga Siarini dan Reino Barak pun dikabarkan tengah detak setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 3 tahun Sebagai informasi, Siarini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 lalu di masjid Syami, Tokyo Selepas menikah, Siarini pun memutuskan untuk tinggal di Singapura dan Jepang menemani sang suami bekerja Di samping itu, saat hendak pergi keluar negeri, Siarini menerangkan bahwa sang suami ingin dirinya berhenti dari dunia entertain Selain itu, mereka pun mengaku hanya ingin bersenang-senang dan program hamil Lantaran usia Siarini yang tak lagi muda, 40 tahun Keratakan rumah tangga Siarini dan Reino Barak mencuat bukan tanpa alasan Kabar ini beredar karena belum hadirnya ngomongan selama 3 tahun pernikahan Meski begitu, baik Siarini dan Reino Barak belum memberikan konfirmasi maupun klarifikasi secara resmi Namun, belum lama ini, Siarini terlihat membagikan postingan di akun Instagram pribadinya Dalam infaktori pribadinya, ia memberikan keterangan dengan mengantarkan ibunya dirawat oleh dokter Alhamdulillah, mama boleh pulang, semuanya bagus, thank you dokter Tulis Siarini dengan membagikan foto mamanya sedang berkonsultasi dengan dokter di Singapura Dalam postingan selanjutnya, Siarini pun tampak membagikan foto bersama mamanya ditemani Lala Nurlela Alhamdulillah, ibu cetar sudah seger kembali, makasih ya, et Lala Nurlela udah ngeri mama kesini We miss you, and STI 55, tunai Siarini Kemudian, Siarini pun membagikan potret selfie bersama sang suami dan Reino Barak Saat menemani mama dan Lala Nurlela jalan-jalan di Singapura We love you mama, and not ikon happy Tulis Siarini sambil menandai aku Lala Nurlela dan Reino Barak, serta et STI 55 Tempatnya Siarini dan Reino Barak akan ambil pusing soal isu miring yang menimpa rubah tangganya tersebut Namanya Rangkos Keturau, ditemani siar di anak-siar ini belum dimiliki diri negara Itulah siarini, ternyata dan segera melibatkan diri negara Kita juga anak, dilimikan dengan Reino Barak Anak tersebut adalah seorang anak-laki-lelaki yang sudah memilih sekelia Dicebutkan namanya adalah lakas Tati Rangkos Keturau, nama yang berguna naik dirimorkan Jadi anak yang diberikan Siarini, jauh selepas mendiliki diri negara Gosipnya juga menyebut juga karena tersebut selama ini diasuh oleh kakak Tersia ini. Misu itu bermula ketika Syari ini dikatakan ke acara misudara Kastafira. Kemudian rama ini diselakan jika rasa dibesarkan bukan oleh kejutan dunia. Pusat yang mengesankan kakak Tersia ini harus dia naik dengan kakak Tersia ini. Diputup oleh retagang Aechong Ryo Nye Program. Setelah itu hija sahana klub Syari ini hadir di acara misudara Kastafira. Hal yang menjadi kelepasan beberapa narus dan duduk di belakang Syari ini. Masa sebetulnya serang satu klasitas publik berasumsi bahwa Syari ini ialah kandung. Tidak sampai di situs belum naik panggung. Baka tempat lebih dulu mengatiri Syari ini ketimbang minas di rumah. Akhirnya mereka menangis hal dalam kedukan. Bahkan beberapa netizen berkomentar untuk pertanyakan hal tersebut. Kalau bukan anak kandung Ros. Apakah anak angkat? Terus kenapa pasir sudah budepak yang nangis? Sampai misak? Hayo? Tadi netizen. Tidaknya itu netizen sudah menerapkan kejutan primaris belakang. Yang menyebutkan belakang rasa tidak menerapkan kejutan dari orang tua yang sesungguhnya. Masa sebetulnya terbantakan oleh komentar sebelumnya. Mungkin kita seharusnya ikut kasih sayang antara ibu bapaknya. Yang menurut saya. Kasian aja sih. Raka. Di bawah-bawah. Tapi ada juga ya. Wisika kenapa dia yang nangis kecil. Padahal umatnya aja. Terus belum lagi kenapa dia duduk di sofa. Umatnya di belakang. Tidak. 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 Hai. Jan! Tidak. Oh. Terima kasih telah menonton